Badan Pekajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT membuat lompatan dalam layanan teknologi dan inovasi mengatasi pandemi COVID-19. Di hari ulang tahunnya yang ke-42, BPPT meluncurkan berbagai inovasi karya teknologi penanganan COVID-19 buatan anak bangsa. Inovasi dan layanan teknologi ini hasil kolaborasi BPPT dalam sebuah super team yakni TFRIC-19 yang beranggotakan 8 institusi penelitian dan pengembangan atau lead bank, 18 perguruan tinggi, 4 kalangan industri, 6 startup, 3 rumah sakit, dan lebih dari 15 komunitas asosiasi profesi. BPPT menjadi bagian konsorsium riset yang menggabungkan kolaborasi antara perekayasa hingga guru besar dalam satu platform. Inovasi ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengatasi pandemi COVID-19 di Indonesia. BPPT ini dengan bangga kami mempersembahkan terobosan baru produk inovasi dari TFRIC yang terdiri dari RDT Rapid Diagnostic Test Kit iCOVID-19, Bahan Baku RDT Protein Recombinant, Biosensor Surface Plasmon Resonance, PCR Test Kit Multiplex BioCoV-19, Aplikasi Artificial Intelligence COVID-19 berbasis citra medis X-ray dan CT Scan, Dua, data whole genome sequence yang diakui secara global, Dan Mobile Laboratory BSL-2 Next Generation. Sementara itu, Menteri Risat dan Teknologi, Bambang Brojonegoro menyebut, Indonesia sempat mengalami ketergantungan penuh akan impor alat kesehatan. Namun hal tersebut mampu dikurangi seiring dengan munculnya inovasi produk dalam negeri. Bambang menyatakan inovasi ini hadir berkat adanya reverse engineering yang diaplikasikan dengan tepat waktu dan tepat sasara, di mana berbagai institusi termasuk BPPT berhasil memproduksi alat mulai dari PCR test kit, tahap pertama dan kedua, hingga rapid diagnostic test karya anak bangsa. Kolaborasi ini menjadi keunggulan komunitas lead bank nasional, didukung oleh pengembangan produk dan menguatkan industrialisasi substitusi impor terhadap produk-produk asing. Keterpaksaan karena kita harus segera mencari solusi untuk bisa hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19, maka muncullah beberapa inovasi yang tadi sudah disampaikan melalui video. Dan yang menjadi pelajaran terpenting adalah, disitulah pesan almarhum Prof. Habibie, kita rasakan semua. Terutama pentingnya konsep berawal di akhir dan berakhir di awal. Khususnya yang terkait BPPT adalah reverse engineering, yang ternyata menjadi sangat diperlukan dan memberikan hasil ketika ada keterbatasan waktu dan ketika ada urgency.